Selamat pagi Pastor Selamat pagi Hari ini kita kedatangan tamu Pastor, siapa namanya Pastor? Pastor Evansius Abi Oh, Evansius Abi Dari kongregasi mana kalau boleh tahu? Dari kongregasi Missionaris Saverian Oh, Missionaris Saverian SX dong berarti ya Iya, iya Dulu tabisan tahun berapa Pastor kalau boleh tahu? Tahun 2020 2020? Dimana? Di Santo Penginjil Matius Bintaro Oh, iya, iya, iya Itu tempatnya Romotatno Iya, teman angkatan Oh, itu teman angkatan ya? Kami para Romokovit Para Romokovit Waduh, saat ini kalau boleh tahu tugasnya dimana? Dan Romo, misi ini? Iya, misi saya sekarang di benua Afrika Timur Negaranya, negara Burundi Perbatasan dengan Tanzania Oh, Tanzania Kongo juga Rwanda Kongo, Rwanda Rwanda Tanzania Tanzania, tengah-tengahnya Burundi Iya, Burundi Oh, iya, iya, iya Kalau boleh tahu panggilannya siapa? Tadi belum tahu panggilannya Panggilannya Abi Oh, Abi Iya Pastor Abi Iya, Pastor Abi Oh, Pastor Abi Saya dikenal di Burundi Di Burundi? Iya, dengan nama Abi Abi Kenapa kalau bisa ada nama Abi? Kalau di Indonesia panggilannya siapa? Evan Evan Abi itu kan nama keluarga Oh, nama keluarga Oh, jadi kalau di sana dikenalnya Pastor Abi Karena muda Mudah diingat Mudah diingat Dan anak-anak kecil biasanya Kalau bertemu Tidak manggil lagi Romo Langsung Abi Abi Karena Abi itu Amat Aba, Bapak Iya Oh, iya, ada sambungannya? Mungkin mereka asosiasikan dengan istilah itu Tapi mereka lebih senang Abi Tapi saya biasanya Lebih enak dipanggil di sapa seperti itu Oh, lebih enak di sapa seperti itu Apa yang membedakan ketika pertama kali masuk Burundi? Pastor Pertama ketika mendarat di bandara Burundi Perasaan pertama yang saya rasakan itu gembira Karena itu adalah tanah misi pertama yang saya jadikan sebagai Seperti cinta pertama Karena setelah tabisan Itulah negara dimana saya diutus Oh, iya? Ya Itu sudah Masih frater? Sudah, setelah ditabiskan tahun lalu Oh, setelah tabisan langsung ke sana ya? Langsung ke sana Oh, Burundi Burundi Iya, iya, iya Ini kita ngomongin sukanya dulu Romo Menjadi misionaris tentu tanggilan hati Karena tidak semua orang bisa menjadi misionaris Mungkin kalau ada orang-orang yang terpilih Itu orang-orang khusus yang mau jadi misionaris Kira-kira sukanya seperti apa? Sukanya itu yang pertama Bertemu dengan orang yang berbeda Bertemu dengan orang yang berbeda Dan yang kedua itu Ada satu kebanggaan dalam diri saya bahwa Dengan adanya panggilan Tuhan yang saya hidupi Itu sukacita itu diperoleh dari perjumpaan Sukacita diperoleh dari perjumpaan Karena yang sering kali saya lihat itu Walaupun secara materi Orang-orang tidak sekaya yang saya alami di negara saya Tetapi justru kekayaan itu tidak bisa dilihat dari segi itu Tapi mereka itu kayak secara kehidupan sosial Sosialnya Lalu mereka selalu tersenyum Menikmati hidup Itulah yang memberi arti tersendiri bagi saya Bahwa ya hidup itu terus berjalan Dan ya harus selalu bersukacita apapun yang terjadi Dan itu adalah Sukacita yang saya peroleh Dalam perjumpaan saya dengan mereka Itu kesan pertama Kesan pertamanya seperti itu Memang kesan pertama itu Membawa kesan-kesan berikutnya Itu menjadi seperti awal Menjadi dasar Untuk mengenali lebih jauh Dibalik semangat mereka Itu ada apa Dibalik itu Iya Dan itulah yang membuat saya ingin Menggali lebih jauh dengan tinggal bersama mereka Dengan tinggal kita lebih mengerti Mengerti Betul sekali Kalau misalkan Awal-awal atau apa Di sana bagaimana Pastur Yang apa ya Bukan Pasti kalau duka itu tidak banyak Di sana pasti menyenangkan Tetapi Ada sedikit Apa ya Tantangan Maksudnya itu Ya Yang pertama Saya sangat suka Tantangan ya Karena Jika ada tantangan Kita itu seperti Didorong untuk selalu menemukan solusi Dan hal pertama Yang saya jumpai itu Soal budaya Budayanya mereka itu Saya bisa mengatakan Seperti budaya Budaya yang saya temukan di Jawa Orang-orangnya itu tidak terlalu frontal Ketika ada sesuatu yang ingin dibicarakan Mereka itu menyampaikan Dengan cara yang halus Oh Dengan cara yang halus Dan seandainya kita Menyampaikan sesuatu secara kasar Mereka itu seperti Menarik diri Oh iya Dan itu menjadi tantangan bagi saya Dalam arti Saya Seperti Orang-orang di daerah saya Orang timur Biasanya kan spontan Selalu Mengatakan Jika saya tidak suka Saya tidak suka Iya Dan itu Menantang saya Untuk Mengolah Secara Budaya lagi Budaya saya Sudah menjadi sebuah karakter Dalam diri saya Dan akhirnya itu tantangan pertama Lalu tantangan yang kedua Adalah bahasa Bahasa ya Bahasa disana kan Mereka kan Ada dua bahasa resmi Bahasa Perancis Sama bahasa Burundi Bahasa Perancis dan Burundi Nah Yang menjadi masalah bahwa Bahasa Perancis itu menjadi bahasa Oficialnya mereka Dalam arti Bahasa resmi Di kantor-kantor Bahasa kenegaran Namun dalam kehidupan sehari-hari Mereka lebih suka Dan lebih memilih Berbicara dalam bahasanya mereka Bahasa Kirundi Kirundi Negaranya Burundi Bahasanya Kirundi Oh iya 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 Dan Bahasanya itu Seperti Sesuatu yang Mungkin Harus masuk ke dalam Sejarah Mereka Karena dalam Bahasa-bahasa Afrika Itu Dasarnya itu bahasa Bantu Bahasa Bantu 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 Itu dari Itu kalau dilihat dari sejarah itu Dari Mesir Lalu diturunkan Itu aliran-alirannya Bahasa Seperti bahasa Swahili Bahasa di Kamerun Itu banyak versinya Tapi Dasarnya sama Namun ingin yang saya katakan itu Itu tentang bahasa Lalu makanan Karena disana Makanannya itu Pisang Kebanyakan pisang Oh makanannya pisang Pisang Dan Kacang merah itu Buah-buahan ya Enggak Pisang rebus Oh pisang rebus Jadi Ada beberapa Tipe pisang Yang hanya bisa direbus Lalu hal yang Ada bisa digoreng Ini ada digoreng Pisang yang dimakan Oh iya Seperti yang Pisang susuk Oh iya Berjenis pisangnya Lalu ada Beberapa jenis pisang yang digunakan Untuk membuat Minuman keras Oh iya Minuman keras Pencarian hidup mereka Ya Satunya itu Romo belajar membuat Minuman keras kah Atau bagaimana Saya pernah memiliki pengalaman Dengan para suster Oh iya Untuk membuat Minuman itu Oh Menarik Itu tantangannya Saya pikir dua tantangan Yang saya hadir Apakah misalnya itu Sama seperti di Indonesia Gitu Ya kalau Secara liturgi Misalnya itu Orang-orang Afrika Mayoritas itu Lebih aktif Dalam arti Bernyanyi Dan berdansa Bernyanyi Dan berdansa Bukan berdansa Dalam arti Kono negatif Berdansa dalam artinya Bergoyang di tempat Konsep ini Dipahami sebagai Sebuah konsep yang Mengantar mereka Pada sebuah pujian Yang lebih mendalam Makan Tuhan Dan mereka ingin Mendalami Bahwa Jika kita ingin Bernyanyi Bagi Tuhan Kita harusnya Bernyanyi Dengan penuh Kegirangan Bernyanyi Dengan penuh Kegirangan Jadi Luar biasa Tuhan tidak ingin Kita itu bersedih Apapun Yang kita alami Sebagai sebuah Realitas kehidupan Kita harus selalu Memuji dia Dengan Tanda Syukur yang Sungguh-sungguh total Makanya Mereka itu Dari awal Sampai akhir Mereka itu Selalu Memiliki Five-nya itu Yang besar Yang penting Kalau kita Kalau tanpa Nyanyi Turgi Di Indonesia Lagu-lagunya Melo Slow Kecuali Kalau pujian-pujian Khusus Kalau disana Bagaimana Kalau misal Biasa Misal Biasa Kecuali Misalnya Misal Harian Tapi Kalau Pesta-pesta Besar Itu Five-nya Itu Berbeda Jadi Jadi Ya Karena Misal Harian Karena Setiap Orang Harus Pergi Sepat Untuk Bekerja Tapi Kalau Misal Hari Minggu Jika Ada Pesta Itu Five-nya Sangat Luar Biasa Karena Memang Pianonya Juga Diadaptasikan Dengan Musik-musik Yang Seperti Pop Dan Musimnya Itu Mendukung Sekali Dari Awal Sampai Akhir Mendukung Sekali Dan Lagu Lagunya Itu Saya Ini Kan Biasanya Misalnya Cepat Tetapi Itu Paling Kurang Itu Sampai Satu Setengah Jam Itu Sudah Cepat Satu Setengah Jam Misalnya Lagunya Itu Lagu Kemuliaan Itu Lama Dan Mereka Suka Untuk Bergoyang Bernyanyi Karena Bagi Mereka Waktu Yang Pas Dan Cocok Untuk Mereka Adalah Hari Minggu Untuk Memuji Dan Tuhan Mereka Tinggal Bersama Tuhan Untuk Memuji Dia Apapun Bentuk Lagunya Mereka Ingin Membuatnya Itu Seindah Mungkin Dan Membuat Mereka Itu Segembira Mungkin Untuk Menunjukkan Kepada Tuhan Bahwa Terima Kasih Atas Kebaikan Yang Mereka Terima 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 Pertama Kali Ketika Mendengarkan Akan Dikirim Ke Burundi Perasaan Yang Ada Gimana Yang Pertama Saya Hati Saya Sebenarnya Sudah Dicuri Oleh Benua Afrika Sudah Dicuri Benua Afrika Apa Yang Membuat Seperti Itu Yang Pertama Ketika Melihat Kesaksian Kesaksian Dari Para Pastor Personaris Di Afrika Biasanya Kalau Di Noviziat Ada Kesempatan Para Pastor Yang Berlibur Mereka Men-sharingkan Beberapa Pengalaman Misi Mereka Di Sana Dan Hal Yang Membuat Saya Tertarik Itu Sesuatu Yang Spontan Dari Masyarakat Di Sana Mereka Itu Bertindak Secara Alam Semangat Mereka Secara Alamiah Dan Persaudara Kehidupan Sosialnya Itu Sangat Tinggi Dan Bagi Saya Tipe Orang Yang Ingin Bersosialisasi Dalam Arti Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Yang Lain Dan Tanpa Bersosialisasi Saya Merasa Seperti Kurang Dan Dengan Adanya Pengalaman Itu Pengalaman Misi Dari Para Pastor Yang Datang Biasanya Bersaksi Tentang Hidupan Mereka Di Sana Itulah Yang Membuat Saya Tertarik Dan Ketika Meminta Untuk Teologi Teologinya Di Afrika Tengah Di Negara Kamerun Dan Setelah Itu Seorang Pastor Meminta Saya Dewan General Meminta Saya Kamu Mau Diutus Ke Afrika Oh Dengan Senang Hati Maka Ketika Saya Diminta Untuk Ke Burundi Dan Mendengar Bahwa Saya Diutus Ke Sana Terima Kasih Tuhan Pastur Mungkin Bisa Mengajak Teman-teman Muda Ini Terutama Mereka Yang Punya Panggilan Untuk Masuk Seminari Dan Menjadi Seorang Misionaris Bagaimana Mungkin Ada Ajakan Untuk Teman-teman Yang Muda Ajakan Yang Bisa Saya Buat Adalah Bahwa Menjadi Seorang Imam Misionaris Itu Sangat Indah Dan Membahayakan Bukan Karena Kita Bisa Pergi Kemana-mana Tapi Karena Kita Menjumpai Berbagai Macam Realitas Hidup Yang Membantu Kita Bukan Hanya Untuk Mewartakan Tuhan Pada Saat Yang Sama Kita Menemukan Sesuatu Yang Berbeda Dari Tuhan Dari Pengalaman Perjumpaan Dengan Orang Lain Dan Bagi Saya Menjadi Seorang Imam Misionaris Itu Membantu Kita Untuk Melihat Lebih Luas Lagi Tentang Karya Allah Melihat Lebih Luas Lagi Tentang Karya Allah Dan Ketika Kita Menemukan Karya Allah Dalam Diri Orang Orang Yang Kita Jumpa Di Berbagai Tempat Berbagai Negara Itu Membuat Kita Semakin Kuat Dalam Arti Bahwa Kita Sangat Dibutuhkan Yesus Sangat Pembutuhkan Kita Karena Banyak Orang Yang Tidak Mengenal Tentang Kasih Itu Dan Pengalaman Kasih Yang Kita Alami Dalam Negara Kita Itu Membantu Kita Untuk Memberi Kesaksian Bahwa Allah Itu Ada Yesus Ada Dan Hanya Dalam Dia Kita Bisa Menemukan Apa Yang Kita Sebut Kebahagiaan Sejati Karena Saya Melihat Banyak Anak Muda Sering Mengasosiasikan Menyamakan Kebahagiaan Sejati Dan Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Tapi Justru Pada Satu Yang Sama Mereka Kehilangan Orientasi Hidup Sering Banyak Anak Muda Yang Mengatakan Saya Sudah Memiliki Semuanya Tetapi Saya Selalu Merasa Kosong Dalam Diri Saya Betul Sekali Dan Seringkali Hanya Dalam Tuhan Yesus Kita Merasakan Kepenuhan Itu Dan Lewat Pewartaan Kita Selalu Dipenuhi Dengan Hal-hal Yang Seharusnya Kita Tidak Bisa Sampai Untuk Mengisinya Tetapi Tuhan Yesus Sendiri Mengisinya Lewat Semangat Kita Untuk Mewartakan Namanya Dan Itu Yang Saya Rasakan Sampai Saat Ini Bahwa Tuhan Yesus Tidak Pernah Meninggalkan Saya Dan Ia Selalu Mengisi Kekosongan Kekosongan Saya Dan Saya Bangga Menjadi Seorang Misionaris Apapun Yang Saya Alami Di Tempat Saya Dimana Saya Tinggal Sekarang Itu Membuat Saya Semakin Memahami Arti Hidup Yang Sebenarnya Memahami Arti Hidup Yang Sebenarnya Jadi Buat Teman-teman Muda Yang Ingin Menjadi Misionaris Bisa Bergabung Di Seminari Dimanapun Di Dunia Ini Lalu Bergabung Dengan Serikat Saferian Nah Itu Salah Satu Jalan Dari Banyak Jalan Yang Ada Dan Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Dan Menjadi Pewarta Seperti Pastor Abi Ini Santo Matius Doakan Lakami Terima Un wider Terima Hai Ke- Ris Tangan Sau emi Terima kasih telah menonton